Seorang Duda di Kabupaten Ngawi diamankan polisi karena tega memperkosa gadis yang merupakan tetangga pelaku. Namun pelaku berkilah perbuatannya akibat dibawah pengaruh minuman keras. SP, warga tempuran Ngawi ini ditangkap polisi beberapa jam setelah melakukan pemerkosaan terhadap gadis tetangga. Ulah bejat Duda berusia 30 tahun tersebut terjadi saat korban sedang sendirian di rumahnya. SP yang mengaku dalam kondisi mabuk mendatangi rumah korban dan langsung mendekat korban. Pelaku pun mengancam membunuh korban bila tidak memenuhi nafsu birahi tersangka. Mankerah sebanyak satu orang atau sendiri dia mengakui pada saat pemeriksaan juga mengakui bersangkutan memang sudah mengincar korban ini sudah lama. Namun karena pengaruh mabuk yaitu efek dari mabuk itu memberanikan dirinya mendobrak rumah yang hanya ditutup oleh satu buah kayu. Sehingga dengan kayu itu pula dia juga mengancam korban kalau tidak mengikuti hasratnya akan dipateni. Bahasanya seperti itu ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya SP pun dijerat pasal 285 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manan, INews melaporkan.